Ia pemirsa pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung dan mensukseskan program Satu Data Indonesia. Setelah dilakukan pencanangan oleh pemerintah pusat terkait dengan Satu Data Indonesia, Bapeda Litbang Kota Waringin Barat akan segera menyesuaikan program tersebut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Upaya dalam membangun program Satu Data Indonesia ini, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat akan bekerjasama strategis dengan Institut Teknologi Bandung, di mana kerjasama ini akan difokuskan pada pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang data dan informasi. Seperti diketahui bersama, ITB dengan reputasi dan keahliannya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kota Waringin Barat. Menurut Kepala Bapeda Litbang Kota Waringin Barat, Juni Gultom, menyebutkan dalam kerjasama ini nantinya, simpel jaringan data ini juga akan terhubung langsung dengan Badan Informasi Geospasial Nasional. Sehingga koneksi ini diharapkan akan memperkuat integrasi data dan informasi geospasial di tingkat nasional, sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Saya kemarin sudah diskusi dengan ahlinya di Institut Teknologi Bandung. Kita akan mendapat pendampingan peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan satu data Indonesia dan simpel jaringan Kota Waringin Barat yang terakses langsung dengan Badan Geospasial Pusat, BIG. Oleh sebab itu, kita sedang berusaha mudah-mudahan dalam tahun ini pengembangan sumber daya manusia, kerjasama antara pemerintah kaupaten Kota Waringin Barat dengan Institut Teknologi Bandung. Intinya, Kota Waringin Barat siap untuk ikut mensukseskan kebijakan pemerintah pusat untuk satu data Indonesia. Dan mulai sudah kita bergerak, bekerjasama dengan para ahli dari universitas-universitas terkenal termasuk ITB dan kemarin juga sudah sonding siap akan datang ke Kota Waringin Barat mendampingi pemerintah kaupaten Kota Waringin Barat untuk mendukung terujudnya satu data Indonesia. Judi Kulto menambahkan dengan dukungan dari ITB dan BIG, Bapak Dawit Bang Kota Waringin Barat optimis dapat membangun sistem data yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu juga pada tahun 2024 ini pembangunan satu data Indonesia di Kota Waringin Barat sudah dapat terlaksanakan.